Halo sobat, pintu tetap tersatu telah dibuka. Gimana kabar kalian setelah nontonin film terakhir yang Mimin bahas? Jika kalian merasa cukup terhibur dan butuh asupan film lain, tenang-tenang-tenang, karena kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang hampir mirip seperti seris dari Money Heads, atau yang lebih dikenal sebagai Lakasa de Papel. Film ini berjudul Inside Man, menceritakan tentang sebuah kelompok perampok bank yang tak ingin merampok. Bingung gak tuh? Tujuan mereka merampok sebuah bank karena hanya ingin membuka sudut kelam yang telah memimpin bank tersebut, yang ditutup-tutupi selama bertahun-tahun. Namun, tetap dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang sempurna, membuat mereka berhasil membuka rahasia kelam tersebut. Rahasia apakah yang mereka ingin tunjukkan kepada dunia sehingga rela merampok sebuah bank? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sin dimulai dengan menampilkan seorang pria yang sedang melakukan monolog. Di sana, ia mengatakan akan bercerita tentang bagaimana ia bersama rekan-rekannya merampok sebuah bank. Dengan beberapa pertanyaan seperti apa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Semua akan terungkap di sini. Kemudian, Sin berpindah pada situasi di sebuah bank besar bernama Manhattan. Saat itu, kondisi bank terlihat cukup ramai dikunjungi oleh para nasabah yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Terlihat juga penjaga bank yang cukup sigap mengamati situasi sekitar untuk menjaga bank tetap aman. Tetapi, saking ramainya pengunjung saat itu, mereka tak menyadari ancaman bahaya yang tiba-tiba datang. Ketika itu, beberapa orang menggunakan baju cat terlihat memasuki bank. Tak ada kecurigaan yang mereka perlihatkan. Bahkan, salah satu anggota dari mereka saja berhasil mematikan kamera CCTV menggunakan sebuah senter. Setelah mereka berkomunikasi dan siap untuk memulai aksinya, mereka menutup terlebih dahulu pintu bank menggunakan sebuah benda penghalang. Lalu, mulai mengeluarkan senjata. Melemparkan bom asap dan meminta semua orang untuk menunduk. Mereka bergerak sangat cepat, sehingga tak ada satupun karyawan bank yang berhasil menekan tombol darurat. Berkat asap bom yang tiba-tiba keluar dari arah bank, seorang polisi yang saat itu sedang berpatroli terheran. Ia pun melaporkan kejadian tersebut dan hendak melihat ke dalam. Namun, baru saja ia menonjolkan kepalanya, sebuah pistol tiba-tiba muncul tepat di hadapan kepalanya. Salah satu anggota perampok itu meminta polisi tersebut untuk tak ikut campur urusan mereka. Polisi itu mengangguk. Lalu, setelah perampok tersebut kembali ke dalam, ia langsung melaporkan kejadian tersebut ke pusat. Tak lama kemudian, para anggota kepolisian mulai mengevakuasi tempat. Mereka membuat polis line. Lalu, menyuruh seluruh pengguna jalan kaki yang berada di sekitar bank untuk segera menjauh. Lalu, scene berganti pada seorang wanita yang berjalan ke sebuah ruangan mewah. Di sana ia menemui seorang pria bernama Cash, yang merupakan pemilik bank yang saat itu sedang dirampok. Wanita tersebut langsung memberi tahu Cash jika salah satu cabang bank miliknya sedang dirampok saat itu. Mendengar informasi tersebut, Cash terkejut. Ia langsung bertanya tentang kondisi pengunjung dan berapa jumlah Sandra yang terperangkap. Tetapi wanita itu menjawab ia belum tahu secara pasti. Lalu, ia pergi sembari meminta maaf. Kembali ke situasi di luar bank, di mana setelah petugas kepolisian meminta bantuan pada NYPD. Dua orang detektif bernama Frazier dan Mitzel mulai meminta beberapa informasi. Di sana petugas polisi memberi tahu jika para perampok memiliki senjata serta mereka berbicara dengan aksen asing. Lalu, scene berpindah ke dalam bank. Setelah berhasil menyandra seluruh pengunjung, termasuk pegawai bank, para perampok itu langsung mengumpulkan seluruh Sandra mereka. Mereka dijajarkan, lalu diminta untuk memberikan ponsel serta kunci yang mereka miliki. Setelah semua Sandra memberikan kedua barang tersebut, ada seorang Sandra yang berbohong. Ia mengatakan jika dirinya tak membawa ponsel karena ketinggalan di rumah. Pemimpin dari perampokan tersebut lantas mendekatinya. Ia meminta pria yang bernama Peter itu untuk tak berpura-pura menjadi sosok pahlawan bagi para Sandra dan memintanya untuk jujur. Namun Peter tetap mengatakan jika ia tak membawa ponselnya. Akhirnya pemimpin perampok itu mengambil sebuah ponsel milik pegawai, mencari kontak bernama Peter dan menelponnya. Tak lama kemudian, sebuah ponsel pun berdering di dalam ruangan. Ia lalu mengambilnya berpikir sejenak di dalam ruangan tersebut. Dan tiba-tiba, ia kembali keluar lalu menarik Peter ke dalam dan menghajarnya habis-habisan. Kejadian itu membuat seluruh Sandra berteriak histeris. Setelah cukup puas menghajar Peter, ia lalu keluar dari ruangan, lalu memisahkan antara perempuan dan lelaki. Kemudian ia meminta semua orang untuk membuka pakaiannya. Semua Sandra menuruti permintaan para perampok, terkecuali seorang wanita lansia yang enggan membuka pakaiannya. Akhirnya ia dipisahkan, sementara Sandra lain langsung diberi sebuah pakaian. Ternyata para perampok juga menggunakan pakaian tersebut, sehingga kini polisi tak bisa membedakan mana perampok dan mana tawanan. Setelah semua Sandra memakai pakaian tersebut, mereka dibinta untuk kembali berbaring. Tetapi ada satu pria yang terseok-seok. Ia mengatakan jika dirinya mengidap penyakit jantung. Karena tak tega, akhirnya pemimpin perampok itu mengeluarkannya dari bank. Melihat seorang pria keluar dari bank, para polisi langsung menangkapnya dan segera memborgolnya. Padahal pria itu telah mengatakan jika ia bukanlah seorang perampok. Lalu, scene berganti pada seorang wanita yang terkenal akan keberhasilannya dalam menangani segala hal. Saat itu, setelah ia berbincang dengan kliennya, wanita yang dikenal sebagai Miss White tiba-tiba ditelepon oleh Cass yang meminta bantuannya. Namun, Cass tak mengatakan secara langsung bantuan apa yang ia butuhkan. Cass hanya mengatakan jika ia akan menjemput Miss White tepat di pintu apartemennya. Kembali ke para polisi yang sedang bertugas. Setelah mereka berhasil membawa Sandra yang baru saja dikeluarkan dari bank, seorang kapten polisi bernama Darius mengatakan jika ia baru saja mendapat informasi tentang para perampok itu. Diakini, para perampok hanya berjumlah 4 orang. Dengan menggunakan kostum cat. Ia juga tengah berusaha untuk mengambil rekaman CCTV yang berada di bank agar mereka bisa melihat pergerakan para perampok tersebut. Kemudian, scene menampilkan pertemuan antara Cass dengan Miss White. Di sana mereka berbincang di pinggir pemandangan laut yang sangat indah. Kemudian, barulah Cass mengatakan apa yang ia butuhkan. Yaitu, ia ingin Miss White menangani sebuah kotak rahasia miliknya yang berada di dalam bank miliknya yang tengah dirampok. Cass tak menyebutkan isi dari kotak tersebut. Tetapi, saking berharganya, Cass rela mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat besar agar Miss White mau menangani kotak tersebut. Ia tak menginginkan kotak itu secara utuh. Jika bisa, Miss White boleh menghancurkannya atau melenyapkannya. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Miss White mau menangani kotak tersebut dan akan pergi ke dalam bank milik Cass yang kini sedang dirampok. Saat scene kembali ke dalam bank, seorang perampok memanggil temannya yang bernama Steve O. Untuk segera melakukan tugasnya. Mari kita lihat bagaimana progres dari para kepolisian. Di sini, kita bisa melihat para polisi yang akhirnya berhasil mengambil rekaman video CCTV yang berasal dari dalam bank. Di sana mereka melihat bagaimana pergerakan para perampok saat mereka mematikan CCTV menggunakan senter infrared. Hal itulah yang membuat para pengunjung tak sadar jika sebuah senter tengah tersorot. Karena infrared hanya bisa terdeteksi oleh kamera. Saat para kepolisian tengah mendalami rekaman tersebut, dua anggota dari perampok tiba-tiba keluar dengan membawa seorang sandra yang dililitkan sebuah barang. Dengan persenjataan yang lengkap, mereka mengantarkan sandra tersebut yang tak lama kemudian langsung diamankan oleh para polisi yang sedang berjaga. Setelah itu, dua anggota perampok itu kembali ke dalam, mengunci pintu dan tinggal menunggu reaksi dari para polisi. Para polisi mulai kebingungan dengan motif yang para perampok berikan. Karena di dalam kotak tersebut tertera permintaan dan tuntunan yang mereka berikan kepada polisi. Yaitu, para perampok menginginkan dua buah bus beserta satu buah jet. Tak lama kemudian, pemilik bank yaitu Case mendatangi para polisi yang tengah bertugas untuk memantau. Dia dipersilakan duduk dan tiba-tiba para perampok kembali keluar bank. Kali ini mereka hanya mengirim secari kertas yang berisikan jika 50 sandra yang berada di dalam tengah kelaparan. Kini mereka membutuhkan makanan. Hal itu rupanya dicoba para polisi untuk menyisipkan rakaman suara. Dengan mengirimkan 10 kotak pizza, mereka berharap mereka bisa menyisipkan penyadap ke dalamnya. Dan bisa mendengar rencana-rencana yang tengah para perampok rencanakan. Setelah semua penyadap disisipkan, akhirnya 10 kotak pizza dengan beberapa bungkus minuman berbotol mendarat tepat di hadapan bank. Para perampok pun langsung mengambil makanan serta minuman yang polisi berikan pada mereka. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya penyadap yang polisi sisipkan pada kotak pizza berfungsi. Namun ternyata para perampok lebih pintar daripada mereka. Karena saat penyadap telah aktif, para perampok tiba-tiba mengubah komunikasi mereka menjadi bahasa Rusia. Akhirnya Kapten Darius langsung memanggil penerjemah Rusia untuk menerjemahkan pembicaraan para perampok itu. Setelah sang penerjemah datang, ia langsung diberi rekaman percakapan para perampok. Namun setelah ia mendengar percakapan tersebut, sang penerjemah merasa jika itu bukanlah bahasa Rusia, bukan juga bahasa Hungaria. Dan ia rasa itu adalah bahasa Bulgaria. Hal itu membuat para polisi semakin kebingungan dengan apa yang tengah para perampok bicarakan. Karena tak mendapat jawaban apapun, akhirnya Frazier menyuruh salah satu anggota kepolisian untuk meminta bantuan pada para penonton yang menyaksikan perampokan tersebut. Dan tiba-tiba seorang buruh pabrik mengangkat tangannya, mengisyaratkan ia tahu apa bahasa yang para perampok itu gunakan, yaitu bahasa Albania. Tetapi ternyata buruh pabrik itu tak bisa berbahasa Albania, ia hanya mengatakan jika ia sangat yakin tentang bahasa tersebut. Dikarenakan mantan istrinya adalah orang Albania, akhirnya Frazier menyuruh anak buahnya untuk menelpon konsulat Albania. Kembali ke dalam bang, di mana ketika situasi sedang tenang, sang pemimpin perampokan mendatangi seorang anak kecil yang tengah memainkan ponsel gamenya. Di sana terlihat, ia memainkan sebuah permainan merampok. Dan dengan jujur, anak itu memuji para perampok. Karena dengan begitu, mereka akan kaya dengan cepat. Sang perampok hanya bisa tertawa. Lalu ia menyuruh anak kecil itu untuk menikmati makanannya. Dan ia akan segera mengembalikannya pada ayahnya. Sementara itu, di luar bang, karena para polisi tak bisa menghubungi konsulat Albania, akhirnya mereka mendapat bantuan dari seorang wanita berkebangsaan Albania. Yang kebetulan saat itu mobilnya tengah ditilang. Saat ia mendengarkan rekaman percakapan tersebut, wanita itu hanya tertawa. Lalu, ia mengatakan jika rekaman percakapan tersebut adalah sebuah rekaman perbincangan antara mantan Presiden Albania dengan rakyatnya. Yang artinya, para polisi hanya dibohongi. Frazier pun emosi. Mari kita kembali ke dalam bank, di mana telah saatnya para perampok mengakhiri pesta mereka. Sang pemimpin mulai membuka sebuah perangkas yang berada di bank tersebut. Terlihat, di sana terdapat sebuah kertas serta beberapa bungkusan kain berisikan berlian. Namun, pemimpin perampok itu hanya mengambil kertas tersebut dan lalu pergi dari berangkas bank. Di luar bank, Frazier akhirnya bertemu dengan Miss White yang mengutarakan keinginannya untuk berbincang langsung dengan para perampok. Karena harus memulai prosedur yang sangat panjang, akhirnya Frazier terlebih dahulu menelpon pemimpin perampok untuk mendiskusikan hal itu. Alih-alih membicarakan tentang kedatangan Miss White, pemimpin perampokan justru terus mengungkit permintaan dan tuntunan yang ia berikan pada para polisi. Jika permintaan tak dituruti dalam waktu dekat, maka mereka akan menembak salah satu Sandra dan membiarkan mayatnya tergeletak di depan bank. Karena Frazier telah berjanji akan meneruti permintaan para perampok, akhirnya pada malam hari dengan pengawalan yang sangat ketat, Miss White pun dipersilakan untuk memasuki bank. Di sana setelah ia masuk, para perampok langsung diperiksa terlebih dahulu. Dan syarat yang telah mereka tentukan adalah, Miss White hanya diperbolehkan berbicara di depan saja. Miss White pun setuju, lalu ia mengajak pemimpin perampok untuk berbicara, di mana ia menawarkan sebuah kesepakatan. Ia menyuruh seluruh perampok untuk keluar dari bank dengan jaminan, hanya di penjara 2-3 tahun. Daripada para polisi harus merangsak masuk, menyakiti mereka dan akhirnya, seluruh perampok akan berada di dalam penjara seumur hidup. Namun pemimpin perampok bukanlah pria yang bodoh. Ia bahkan hampir setara pintarnya dengan profesor dari seri Smani Haze. Sang pemimpin terus-menerus mengajak Miss White berbicara dengan penolakan yang sangat halus. Kemudian Miss White merubah topik pembicaraan mereka. Kini Miss White meminta para perampok untuk memberikan isi dari sebuah kotak yang berada di dalam perangkas. Karena kliennya sangat membutuhkan hal itu. Tetapi tanpa perlu Miss White minta, para perampok telah memperlihatkannya terlebih dahulu. Ia mengatakan jika klien Miss White harusnya menghancurkan kertas tersebut sejak lama. Kini Miss White terkena skakmat. Dan di waktu yang sama, kunjungan perbincangan dirinya telah habis. Miss White dijemput kembali oleh Frazier sebelum Miss White keluar dari bank. Ia mengatakan pada Frazier, jika para perampok akan keluar dari depan pintu bank dengan mudah. Karena mereka bukanlah pembunuh maupun perampok sungguhan. Entah apa yang Miss White katakan, namun Frazier tak mengerti ucapannya. Tetapi hal itu justru membuat Frazier sangat penasaran. Akhirnya, ia pun menelpon langsung pada pemimpin perampok untuk meminta waktu agar ia diizinkan masuk. Tentu, pemimpin perampok mengizinkan Frazier untuk masuk. Bahkan ia dibawa berkeliling ruangan. Ia diperlihatkan bagaimana para Sandra tersiksa. Di mana para Sandra berada dan tentunya bagaimana kondisi dari berangkas bank yang telah terbuka. Setelah sesi berkunjung dan berkeliling telah selesai, Frazier dibawa kembali keluar. Tetapi saat akan keluar, Frazier berniat untuk berterima kasih pada pemimpin perampok tersebut. Sembari menjabat tangannya. Namun saat jabatan diterima, Frazier tiba-tiba merangkul pemimpin perampok itu. Dan langsung menjatuhkannya. Alhasil, Frazier hampir saja bisa membuka penutup muka yang digunakan oleh para perampok. Beruntung, salah satu rekannya berhasil menahan Frazier. Apa yang Frazier lakukan rupanya adalah tindakan terbodoh. Karena setelah apa yang ia lakukan, para perampok memberi sebuah cuplikan video yang memperlihatkan bagaimana mereka mengeksekusi salah satu Sandra. Mendapat rekaman video tersebut, atasan dari Frazier langsung memanggilnya. Ia mengatakan apa yang Frazier lakukan adalah tindakan yang sangat bodoh. Bahkan, Frazier langsung diminta untuk mundur dari kasus ini atas kesalahannya. Akhirnya, atasan Frazier menyerahkan kasus ini pada Darius, yang langsung mencoba untuk merangkai sebuah rencana. Ia bersama anak buahnya mencoba untuk menerobos masuk ke dalam bank dengan paksa. Tentunya, dengan usaha rencana yang telah lebih matang. Mereka mempertimbangkan keselamatan Sandra terlebih dahulu, daripada harus menangkap para perampok langsung. Kemudian, scene berpindah pada Frazier yang sebelum ia menyatakan mundur dari kasus tersebut. Frazier memutuskan untuk terlebih dahulu membongkar sebuah benda yang dijadikan para perampok sebagai alat komunikasi. Dan ternyata di dalam alat komunikasi tersebut terdapat sebuah penyadap. Yang artinya, selama ini seluruh pergerakan mereka telah diketahui oleh perampok. Termasuk, strategi Darius yang akan mencoba untuk menerobos masuk. Namun, Frazier telat untuk menyadari itu semua. Darius telah siap untuk menerobos masuk ke dalam bank. Sementara, para perampok telah siap dengan rencananya sendiri. Akhirnya, saat Darius dan pasukannya telah menerobos masuk, para Sandra langsung dibebaskan oleh para perampok. Mereka mencoba berbaur bersama para Sandra yang sedang dibebaskan. Yang menyebabkan para polisi kesulitan untuk membedakan antara pelaku dengan Sandra. Para Sandra yang keluar langsung ditahan terlebih dahulu. Mereka langsung didata dan diberi beberapa pertanyaan. Sementara, para polisi langsung menyisir setiap ruangan yang ada di dalam bank itu. Tetapi, hasil mereka nihil. Karena tak ada satupun Sandra maupun perampok yang terlihat. Yang mereka temukan hanyalah sebuah senjata mainan yang perampok gunakan untuk menakut-nakuti. Dan juga, alat pembunuh bohongan. Selama ini, para polisi telah ditipu oleh para perampok yang sangat cerdas. Karena mereka tak menghilangkan sedikit uang yang berada di dalam bank. Akhirnya, usaha para polisi sia-sia. Sementara, para Sandra yang telah didata langsung dimasukkan ke dalam bus untuk dipersilahkan pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah beberapa hari, kasus tersebut sama sekali belum berhasil terpecahkan. Frazier yang masih sangat penasaran dengan motif dibalik para perampok itu merampok bank terus mencoba untuk mencari tahu. Frazier bahkan berbincang dengan Miss White. Kemudian, Miss White juga berbincang dengan Cass. Dan ternyata, rahasia kelamnya mulai terkuak. Alasan Cass meminta Miss White untuk mengambil kotak tersebut karena di dalam kotak itu terdapat surat perjanjian antara Cass dengan para Nazi di Jerman yang saat itu tengah melakukan holocaust atau pembantayan pada umat Yahudi. Hal itulah yang membuat Cass mendadak kaya raya. Cass menjawab jika sewaktu ia muda, ia masih sangat ambisius. Dan di kotak tersebut tak hanya berisi barkas, melainkan sebuah cincit milik istri pembangkir asal Parisian. Namun, Miss White mencoba untuk bersikap profesional. Ia mengatakan jika barkas tersebut kini berada di tangan seseorang yang mungkin bisa saja menjatuhkan Cass dalam sekejap. Kemudian, Miss White berpamitan dan pergi. Kemudian, scene berpindah pada seorang pria bernama Dalton Russell yang menceritakan pengalamannya. Ternyata ia adalah pemimpin di balik perampokan hebat tersebut. Dimana, setelah ia berhasil merampok dan mengambil berkas milik Cass, ia memutuskan untuk tetap berada di dalam bank. Tetapi, kenapa para polisi tak berhasil menangkapnya saat mereka menyisir seisi bank? Itu karena Russell bersembunyi di dalam sebuah ruangan rahasia. Ya, saat ia bersama rekannya berada di dalam bank, mereka membuat sebuah ruangan lain di dalam bank. Sehingga para polisi mengira mereka berbaur dengan Sandra. Padahal, ia bersembunyi di dalam ruangan yang telah ia bersama rekan-rekannya ciptakan. Dan di saat waktunya telah pas, ketika para polisi telah berusaha untuk melupakan kasus tersebut, ia mengganti pakaiannya, lalu keluar dari ruangan itu, dan mulai berjalan keluar tanpa sedikitpun meninggalkan kecurigaan. Ketika Russell sedang berjalan, ia tak sengaja menabrak Frazier, yang saat itu sedang bersama dengan Mitzel, untuk mencari isi dari berangkas rahasia. Namun Frazier tak tahu jika orang yang menabraknya adalah pemimpin dari perampok, yang baru saja berhasil melarikan diri. Dan akhirnya, Russell langsung bergabung bersama rekan-rekannya, yang telah berhasil menghirup kembali udara kota. Para rekannya menunggu kedatangan Russell di luar bank. Setelah itu mereka menjemputnya, dan pergi menghilang entah kemana. Tama!